Oke, sekarang kita mau berangkat ke sebuah desa tradisional dari suku Hani. Selama datang di Hani, rice terrace. Ya, rice terrace. Kain tenun. Tradisional khas suku Hani disini. Yo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy. Kali ini dari kawasan wisata, sawah terasering suku Hani yang berada di prefektur Honghe, provinsi Yunnan, Tiongkok. Nah, sekarang jam 8.30 pagi. Beginilah pemandangan di kawasan wisata sawah terasering suku Hani. Nah, sekarang aku lagi di hotelnya disini. Dan mengenai suku Hani yang ada disini, kalian boleh nonton vlog aku sebelumnya. Sudah pernah aku jelaskan di vlog sebelumnya. Jadi, sekarang kita mau makan sarapan dulu ya. Soah. Jadi, kita makannya disini. Ini restoran dari hotelnya. Makan sambil menikmati pemandangan. NOjetimum. Ya好. SUK Soah. harus ada melanin makan malam 對,我要咖啡 jujuti matalas 對,我要没事 hello,早 JANIHANANI JANIHANI JANIHANANI You've got this blue ground? Correct микsel did you drink some wine? It blended into the newer cup. Oh, it stayed in there? Hmm, do I go has a cherry card no more Jodie, saya mau mau Canadian Angie? The banker was calledgoodment. I like this one right? No, it's not bad. Ini adalah anak-anak yang saya ingin mengenai sejarah dari sawatera sering ini juga pernah aku jelaskan di episode sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, nonton dulu episode sebelumnya ya. Jadi inilah situs warisan dunia UNESCO. Sawatera sering suku Hani yang berada di Kabupaten Biyanyang, Prefektur Honghe, Provinsi Yunnan, Tiongkok. Jadi ini dia, mie beras atau mie xin. Ini berbeda dengan bihun di Indonesia ya. Terbuat dari tepung beras seperti kuei tiau, tapi berbeda juga teksturnya. Kemarin datangnya aku juga apakah mirip dengan miswa yang ada di Indonesia. Berbeda juga ya. Terbuat dari beras merah ini, jadi warnanya ada sedikit kemerahan. Terus ini ada topping juga, ada daging. Ada tomat. Terus ada daun bawang juga. Kok supnya doang natural ya. Agak hambar. Ini tekstur mie berasnya. Dia lebih halus ya. Berbeda dengan yang aku makan di video sebelumnya. Ini teksturnya lebih mirip bihun, tapi lebih tebal dikit. Terus ini ada cabenya. Ada dua macam cabenya. Katanya sih yang ini enggak gitu pedas. Kita cobain dulu sedikit. Ini cabenya sih enak ya, wangi ya. Tapi enggak gitu pedas. Ini cabenya ada daging cincang juga. Cobain juga ini minyak cabenya, kayak biasa ya. Tambahin dia lebih wangi. Begini, saya kita tambahin cabenya. Ini minyak, dengan昨天吃的不太一样. 口感不一样. Sada. 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 Nanti setelah makan, aku bawa kalian mengunjungi sebuah desa tradisional, suku Hani yang ada di sini. Jadi di sana mereka masih mempertahankan gaya hidup tradisional, budaya mereka. Nanti kita bisa melihat lebih dekat kehidupan sehari-hari dari suku Hani yang ada di tempat ini ya. Jadi, tentu saja nanti kita bakal jalan juga ke bawah sana, ke salah terra sharing ya. Jangan-jangan di atas sana. Makan-makan. Makan. Makan-makan. Makan-makan. Makan apa? Aku makan serial lagi. Makan apa? Ya ampun. Nanti misinya belum keluar, tapi mereka masih lagi misinya. Makan serial dulu ya. Makan serial dulu ya. Makan dulu ya. Jadi hari ini kita pakai kaosnya sama semua ya. Dan kasih dijhturuh sabut kita pakai kaosnya sama semua ya. Makan dulu ya. робah gak lihat. Jangan móc berehat choppa ke tangan. gimana tawar ya emang tawar tapi masih enak masih enak ya enak kalau buat sarapan nggak makan pedes ya ya nggak makan pedes kita makannya polos haremak haremak makan makan kalau ini dari mana ya Filipina oh Filipina iya mabuhai Filipina mabuhai mabuhai Filipina suka ingan mabuhai masarap masarap ini aroma masarap kalau ini yang dari mana nih Peru how to say delicioso delicioso kalau ini dari Indonesia nih apa nih enak maknos mendang jadi sawatera sering nih memiliki pemandangan berbeda-beda di setiap musimnya lain lagi pas musim dingin mereka nggak bercocok tanam nggak menanam padi jadi sekitar bulan Oktober sampai bulan Maret undakan-undakan sawah itu akan terisi oleh air dan mereka akan memelihara ikan ataupun bebek sebagai pengganti padi ya oke sekarang kita mau berangkat ke sebuah desa tradisional dari suku Hani hai hai halo 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 ini adalah teman-teman Indonesia kan? ya teman-teman Indonesia bagaimana menyebutkan ke dalam selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang di honey ah selamat datang di honey, rice terrace ya rice terrace enjoy temen aku dari Sri Lanka, Sugat ya bye bye dan guide kita hari ini Mr. Ma orang go kal sini orang go kal suku honey 各位老师 現在我們大家看到的是 二村的藍色梯田片区 這個片区的話 現在是那個鴨苗 張進去以後 現在的話就只剩下那個綠綠的鴨苗 但是的話差不多 我們把谷子生根回去以後 這個地方的梯田 就算是不用濾鏡 我們的梯田 都是藍色的 這個地方的梯田 就算是不用濾鏡 我們的梯田都是藍色的 這個地方你們 差不多冬天的時候來的時候 是藍色的 我們這個地方的梯田 它是藍色的 大家往前走 冬天的時候是藍色的 對 你說藍色是因為天空的人嗎 對 天空因為大陵道裡面的話 就是 就算是不用那個 就算是不用那個 它不用那個濾鏡 它也是藍色的 嗯 烧鏡 所以 所以 Jadi berdasarkan sumber yang aku baca, selama 10 tahun terakhir sejak kawasan Sawatera sering ini berhasil masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO, pemerintah Tiongkok sudah mengalokasikan dana sebesar 2,6 miliar yuan untuk aforestasi dan perlindungan di daerah ini, perlindungan ekosistem di daerah ini. Bagaimana pelatihnya aplikasi darjama veya merasa batapunyu daerah itu ya. Ada hal-dee, dan oleh semua kadan kemeng saat ini. Dan ke dalam hamana ini juga sudah menggunakan kekauasan dulu ini. Walaupun mereka belum selesaikan tetap kemudian dati kemudian. Mereka rasa ini adalah hal-dee yang membuka kita, semua itu khususnya yang dia masih berlatih. Supaya seperti di sana yang pertama saya bilang saja, ada di sana di sana, ada di sana di sana, ada di sana di sana di sana, ada di sana di sana di sana, ini akan ada di sana di sana. Jadi tadi berdasarkan menjelaskan dari tour guide-nya itu, sawah terasering suku Hani ini berhasil didaftarkan menjadi situs warisan dunia UNESCO, ada empat elemen utama. Dari sistem ekologi di sini yang membuat sawah terasering ini berhasil menjadi situs warisan dunia UNESCO, yaitu pertama hutan, kedua desa, ketiga terasering, dan keempat terakhir sistem pengairan di sini. Jadi keempat unsur tersebut membentuk sebuah sistem ekologi di sini, yang menghidupi warga tempat di sini selama berabad-abad. Dan tentunya juga membentuk sebuah kebudayaan, sebuah budaya dari suku Hani yang sangat unik di tempat ini. Nah bisa kita di tempat sana, ada la desa dari suku Hani akan kita kunjungi hari ini. Oh kamu, buah tempat ini berasal. Jadi sekarang kita sudah masuk di dalam desa tradisional Dan tempat ini sekarang sudah menjadi kawasan wisata Dan tadi dari penjelasan guide-nya Keuntungan dari kawasan wisata desa Aceh Ke ini 30% diambil oleh perusahaan dan 70% dibagi untuk warga setempat di sini Jadi kawasan wisata ini dibuka sekaligus untuk memakmurkan kehidupan warga setempat di sini juga Nah jadi sekarang kita sudah sampai di sebuah mata air yang dianggap sebagai mata air susi bagi warga setempat Tadi berdasarkan penjelasan dari tour guide-nya Warga di sini akan mengambil air dari mata air di sini Untuk memasak sup pada hari pertama hari raya suku Hani di sini Merupakan simbol keberuntungan juga ya bagi mereka Dan selain itu warga setempat juga akan menggunakan air di sini Mata air di sini untuk keperluan sehari-hari Bisa kita lihat ada seorang warga di sini warga setempat Lagi menggunakan air di sini untuk mencuci ya Mencuci kain tradisional Kain tenun Tradisional khas suku Hani di sini Jadi katanya air di sini bisa langsung diminum ya mata airnya kita cobain Wah seger sekali Seger Nah ini warga sempat Ring apa ini Nihao Oke guys jadi sekarang kita sudah berada di dalam kawasan desa tradisional Acehke Dan di sini nih Bermukim suku Hani ya Lengkap dengan rumah tradisional mereka yang disebut sebagai rumah jamur Atau dalam bahasa mendarinya disebut sebagai Mokufang Tadi berdasarkan penjelasan dari tour guide nya Jadi rumah ini dibangun ketika leluhur mereka itu Bermigrasi dari utara Tiongkok sana Dari dataran tinggi Tibet Xinhai sana Kemudian mereka bermigrasi ke daerah sini ya Pada saat itu mereka gak memiliki tempat tinggal Keluarga mereka terpencar semuanya Lalu leluhur mereka itu suatu saat melihat sebuah jamur kemudian di bawahnya ada begitu banyak semut yang berkumpul Untuk berlindung dari hujan dan terik matahari Kemudian terpikir lah untuk membangun rumah berbentuk jamur seperti ini Itu asal mulanya ya Disebut sebagai rumah jamur Karena atapnya itu bentuknya menyerupai jamur Nah sekarang kita mau melihat struktur dari rumah jamur ini ya Jadi rumah jamur ini terdiri dari tiga tingkat Dan ini anak-anak kecil lagi bermain disini Lompat tali Dulu di lantai pertama sih buat Kayak buat apa ya rumah ini ya Buat berternak memelihara Ayam Sapi dan lain sebagainya Tapi sekarang kayaknya lantai pertama Sudah bisa dijadikan sebagai tempat tinggal juga ya Dan di lantai kedua biasanya buat tempat tinggal Jadi kita udah minta izin ya Ini lantai kedua Ini lantai kedua biasanya untuk tempat tinggal Kegiatan sehari-hari mereka Ini lantai kedua Lagi nonton TV Ini tempat tinggal mereka Seperti ini rumahnya Ini lantai kedua ya Terus kita coba naik ke lantai ketiga Ketiga dulu sebagai gudang untuk menyimpan bahan makanan Tapi sekarang berbeda juga ya Jadi nenek ini membuat kain tradisional khasukuhani disini Ini pewarnanya Iya untuk membuat kain tradisional nih Dijemur disini Nah ini atapnya Kayak dari jerami gitu ya Tapi tebal sekali nih guys Ini struktur atapnya seperti ini Terus ada kayu kayak gini Sebagai penopang nih ya Penopang atapnya Ini jeraminya tebal sekali bisa kita lihat Oke kita turun ke bawah Nah disini sudah Di rumah ini juga sudah Mendapatkan Pelat ya dari pemerintah Sebagai rumah tradisional Yang dirindungi di tempat ini Di desa Aceke Kita jalan lagi ke depan sana Tidak 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 Nah Nah ini lagi membangun rumah renovasi rumah jadi di dalam sini ada beberapa guest house ya sekarang jadi buat mengangkat pariwisata setempat di sini juga perangkat pariwisata setempat dan membuat panaskan dan membuat panaskan dan membuat panaskan di sini dan membuat panaskan tadi membuat panaskan roti dan membuat panaskan ini berarti apa? ini berarti merah merah jadi, untuk beri proses Untuk kemudian untuk kemudian untuk kemudian berkelhanfaat yang terpasah. Ini adalah jandak dan punggungan di� вещinnen. Dan punggungan semaningan. Oh, punggungan. Ya, ini adalah jandak. Jandak dan punggungan di kata ini. Ini juga akan kutungan di kata ini. Oh, dan ini adalah kutu Dan ini adalah kutu Yang ini adalah kutu Ini adalah kutu Ini adalah kutu Kutu Oh, kutu Ini adalah kutu Ini dari perak Tapi ini adalah kutu tradisional Ini adalah kutu Ini adalah kutu Ini sangat mudah Jadi cara membuatnya seperti ini Karena itu Jadi yang dirajut ini guys, jadi kayak tagi-tagi ini ya, halus kayak gini ya, ini warna biru milah ini adaкая skill-like saitu bahagia, dua tiga saja mer papernya, ini garam cerim 4 halus dan takut Elithey mustahil, Ohio menggunakan dalam tepat sepupu kehidupan yang masih dikitkan kandis ini dapat bergantung sebagai rata bahkan kaki kaki ini memiliki pembentang, tersebut adalah khusus kaki dan kita sebut sebagai pendekan dan juga ada pendekan yang terlalu Yang kalian memiliki jenekan Di sini kayak ada public space gitu juga, kalau ada kegiatan, ada acara, mereka bisa berkumpul di sini. . Apa yang did superiority when you came back kelulus an- toc words about? 4 tahun 2018. Aku an diisterurai Menang-nen tragedi nil ala Push dilatuh ulang telah di Sial Nah sekarang kita jalan-jalan ke bawah sana ya, ke Terra Sering ya. Nah sekarang kita lihat lebih dekat. Ya Bapak ini dari Singapura. Saya dari Indonesia. Sumatera. Medan. Ya Medan. Saya orang Medan. Bapak jalan-jalan. Traveling. Traveling, yes. From where? Which city? Beijing. I live in Beijing now. For how long? For 8 years already. Go back to Indonesia? I just back to Indonesia in April. Oh. That's a month or two months ago. Yeah, two months ago. You happy? You like the place? Yeah, I love this place. Amazing scenery. Yeah, but I think it's at this moment not so nice. I think you come in the beginning of the year, it's much nicer. Yeah. Yeah. This is my second time here. Second time? Yeah. I like this place. But I have to come again. Maybe in January, February. Next year. All the... It's not grown, right? Then you see all the reflection. That's beautiful for photography. We are going to stay here for 5 weeks. 5 weeks? Yeah. Not in this place. Yeah. We are moving, eh? Okay. What's your name? Yeah. Rudy. Rudy. Yeah, Rudy. The badminton play a long time. Rudy Hartono. Yeah. Okay, enjoy. Okay, bye. Yeah. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Jadi kita jalan lagi, guys, ya. Ini kita bisa lihat sistem pengairannya seperti ini. Jadi banyak sekali kanal-kanal atau parit yang dibangun sejak jaman dulu ya, sejak ribuan tahun oleh suku Hani di sini. Untuk mengalirkan mata air dari hutan dan pegunungan ke teras sering di sini. Oh, kita mau balik ke hotel. Habis tu mau berangkat ke tempat lain lagi. Halo. Kan tiba-tiba,怎么样? Amazing. Ini dia, 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 dia. No. efectivamente, di hadnipe nasa, day, dan separeil bemila-kanal bergadah, dia, 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 dia. Anongi, dia, 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 dia. Gente, dia, 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 dia. I think it's a good thing. Not only a good thing. Ah, there stillsien hutan-kanal kawaii. Buenaga ini bukanlah halen, dia, 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 dia. Ya, cikin, dia, 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 dia dan separeilkan. Essa cerita di situasiya tidak ada di jangis, dia. Tanya apa yang demotan apa di situasiya tidak di meyak Terima kasih telah menonton! 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 Dan mobil! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!